Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sabri Aja Bandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan mengikutkan beberapa speaker Yang berukuran 12 in Yang kalian bisa gunakan untuk midlow Atau menghadapi midlow Jadi silahkan bisa kalian simak aja Di video kali ini mungkin bisa bermanfaat Saat kalian yang sedang mencari speaker Yang berukuran 12 in Yang mau kalian gunakan untuk midlow Namun masih bingung ya Menggunakan speaker apa ya Kemudian masih bingung juga dengan harganya Dan mulai harga berapa sampai berapa ya Jadi di video kali ini Saya akan menyebutkan beberapa speaker Berukuran 12 in Yang bisa kalian gunakan untuk menghadapi midlow Tentunya ya Jadi bisa kalian simak aja video ini Oke langsung aja ke speaker yang pertama Itu ada speaker BNC12MD26 ya Untuk speaker BNC12MD26 ini Dibantul dengan harga Rp 600.000 Jadi gak sampai Rp 1 jutaan ya Untuk speaker BNC ini Nah untuk spesifikasinya Dari speaker BNC ini adalah Sebenarnya berikut Diameternya 12 in Kemudian maksimal powernya 850 Watt Kemudian karakternya Untuk speaker BNC ini adalah Midlow tentunya ya Jadi dengan harga Rp 600.000 Kalian sudah bisa dapatkan speaker Dengan diameter 12 in Yang kalian bisa gunakan Untuk menghandle midlow ya Nah jadi silahkan Kalau kalian berminat Bisa kalian cari aja di online ya Karena banyak yang jual Untuk harganya juga Macem-macem ya Untuk harganya ya Tadi itu speaker yang selanjutnya Yaitu ada speaker Blackspeeder ya Blackspeeder 12.40 Untuk speaker Blackspeeder ini Harganya Lebih murah ya Kalau kita beningkan dengan speaker Yang BNC ya Nah untuk speaker BNC tadi itu kan Harganya Rp 600.000an Nah untuk speaker Blackspeeder ini Harganya itu Setengahnya dari speaker BNC ya Nah untuk Blackspeeder ini Saya menemukan di online Ada yang jual dengan harga Cuman Rp 335.000an aja ya Nah untuk sekelas ukuran Sekelas ukuran 200 ini Termasuk sekelas yang murah ya Nah untuk spesifikasinya Dari Blackspeeder ini adalah Sebagai break diameter nya 12 in Kemudian Maximal form nya 600 W Impedensi nya 8 ohm Whisper nya 2 in 2 setengah in Kemudian Karakter nya Middle low Nah jadi untuk Blackspeeder ini Kita juga Sudah bisa gunakan Low tentunya ya Kemudian lanjut ke Sekelas yang selanjutnya Ada speaker Enigma ya Speaker Enigma E1250 MB Nah untuk speaker Enigma ini Harganya Juga sama dengan Blackspeeder Yaitu Rp 335.000an Saya menemukan di online Nah untuk spesifikasinya adalah Diameter nya 12 in Kemudian Maximal form nya 500 W Kemudian Facequill nya 50,5 mm Impedensi nya 8 ohm Karakter nya Middle low Jadi untuk speaker Enigma Ini untuk Voicequill nya Ini lebih kecil ya Kalau kita bandingkan Dengan yang Blackspeeder Namun untuk harganya Ini Sama saja ya Di rentan harga Rp 300.000an Ya kalian bisa Pilih aja ya Sesuai dengan Budget kalian Dan juga Sesuai dengan Kebutuhan kalian ya Karena di video kali ini Saya akan menyebutkan Apa Sebelumnya Beberapa speaker Yang berukuran 12 in Yang bisa kalian gunakan Untuk Menghandle Middle low Lanjut Lanjut ke speaker Yang selanjutnya Ada speaker BMA lagi Untuk BMA ini Tipenya adalah BMA 12700 12700 Nah untuk Harganya Ini sedikit Lebih mahal Kalau kita Bandingkan dengan Yang Sebenarnya Enigma Tadi Untuk BMA 12700 Ini Harganya Rp 415.000an Jadi Rp 100.000an Lebih mahal Kalau kita Bandingkan dengan Yang Enigma Untuk Spensifikasinya Adalah Diameternya 12 in Kemudian Imbedansinya 8 ohm Maksimal Powernya 500 Watt Kemudian Vizquelnya 2,5 in Atau 65,5 Millimeter Jadi Untuk Spender BMA 12700 Ini Juga Kita Bisa Gunakan Untuk Menghandle Middle Tentunya Dengan Harga Rp 400.000an Kita Sudah Dapatkan Spender Perukuran 12 in Yang Mungkin Kita Bisa Gunakan Untuk Menghandle Middle Low Beberapa Spender Perukuran 12 in Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Menghandle Middle Low Mudah Bisa Menjadi Bahan Referensi Buat Kalian Dan Bisa Bermanfaat Buat Kalian Tentunya Yang Sedang Mencari Spender Yang Perukuran 12 in Yang Bisa Untuk Menghandle Middle Low Oke Terima Kasih Sudah Menonton Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh